Al-Fatihah Al-Fatihah LDI TV Dengan nidayah Allah mudah-mudahan senantiasa dilindungi Dijaga, diselamatkan dan dirahmati oleh Allah SWT Kebahagiaan Hidup bahagia Barangkali manusia sejakat ini punya angan-angan, punya harapan, punya cita-cita yang sama Yaitu ingin hidup bahagia Namun terkadang Tidak sedikit manusia di jakat ini yang salah di dalam menyikapi permasalahan kehidupan di dunia Yang kedua adalah salah di dalam menilai harga dunia ini Maka disini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang tercinta Kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan bahkan kehidupan hidup ini Kuncinya hanya dua Yang pertama adalah Kita jangan sampai salah di dalam memberikan nilai pada dunia ini Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah hurur, dunia ini adalah kolil Tidak ada kehidupan kecuali hanyalah membujuk Kehidupan di dunia ini Kehidupan dunia ini kalau berbandingkan dengan kehidupan akhirat nilainya sangat kecil sekali Bahkan nyaris tidak bernilai Maka kita jangan sampai bertolak belakang dengan itu Kita jangan sampai kontradiksi dengan penilaian Allah terhadap dunia Kita harus bisa menilai dunia seperti Allah menilainya Kita harus bisa memberikan harga dunia seperti Allah memberikan harga kepada dunia ini Mata ulgur, mata ungkolin Betapa sedihnya, betapa menderitanya Kalau manusia menganggap dunia adalah segala-galanya Sehingga seluruh kehidupannya Mulai dari pagi sampai malam sampai pagi lagi dan seterusnya Hanya disibukkan dengan urusan dunia Padahal kesibukannya dalam urusan dunia itu Belum tentu mendapatkan apa yang menjadi angan Apa yang menjadi harapan Apa yang menjadi impianya Yang kedua adalah kita jangan sampai salah di dalam Menyikapi apa yang terjadi Dalam kehidupan dunia ini Dengan kata lain Untuk mencapai kehidupan yang bahagia Kita bisa menerima kenyataan Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ini Yang menjadi ukuran, yang menjadi barometer kebahagiaan dunia Bukan harta, bukan pangkat, bukan popularitas Kenyataan banyak orang kaya tapi hidupnya malah merana Banyak orang pangkat malah hidupnya sekarat Banyak orang yang punya popularitas seperti selebritis Tapi hidupnya malah penuh dengan tangis Tapi bisa menerima kenyataan hidup ini Apapun yang terjadi Berapapun yang kita miliki Kita bisa menerima kenyataan Itulah kuncinya bahagia Dan saudaraku yang tercinta Sesungguhnya yang menjadi ukuran Dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah Iman Selama Allah menetapkan diri kita dalam iman Itulah sesungguhnya harta kita yang tak Bisa dibandingkan dengan sebasar apapun Kenikmatan yang ada di dunia ini Selama kita jadi orang iman Selama kita tetap dalam Islam Itulah kebahagiaan Itulah kemuliaan Itulah kesuksesan Dan itulah sesungguhnya kebahagiaan Di dunia khatal akhirat Sungguh beruntung orang yang hidup sekali di buka bumi ini Oleh Allah ditunjukkan Bisa menetapi syariat Islam Dan dengan benar Walaupun hidupnya pas-pasan Bahkan mungkin hidupnya kekurangan Tetapi bisa menerima kenyataan Dan sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita sebagai orang iman Itulah yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita Itulah yang menjadikan baiknya keimanan kita ini Sehingga kita bisa mempertahankan iman ini sampai akhir hayat kita Allah berfirman dalam hadis kudsi Sesungguhnya Sebagian dari hamba-hambaku Ada yang bagusnya imannya Baik imannya Itu karena Jadi orang kaya Ketika dia jadi orang miskin Dia tidak bisa menerima kenyataan hidup Dia berat dalam kemiskinan Tapi sebaliknya Ada hamba-hamba Allah yang memang sengaja diciptakan oleh Allah Ditakdirkan menjadi orang yang miskin Sebab kalau dia dijadikan orang kaya Maka dia tidak kuat Dia banyak terpengaruh Dengan kemewahan dunia Sehingga meninggalkan urusan akhirat Iman yang jadi rusak Ada hamba-hamba Allah Yang sengaja oleh Allah ditakdirkan Menjadi orang yang sehat terus sepanjang hidupnya Sebab kalau dia sakit Dia tidak mampu menahan susahnya Dan deritanya Menjadi orang yang sakit Tapi juga sebaliknya Oleh Allah dijadikan Sepanjang hidupnya Sakit Atau sakit-sakitan Dan disitu Imannya jadi bagus Dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Banyak zikir kepada Allah Banyak takorub ilallah Selalu beribadah kepada Allah Tetapi ketika Dia sehat Maka Barangkali Jarang mendekatkan diri kepada Allah Jarang zikir kepada Allah Jarang mengingat kepada Allah Sehingga yang ada di matanya Hanyalah dunia 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 Keindahan dunia Kemewahan dunia Semoga Apa yang Allah takdirkan Berada dari kita Kita bisa menerima Kenyataan dengan sebaik-baiknya Sehingga Kita selalu bisa Mensyukurinya Kita selalu bisa Husnudun bilah Dan kita Dan berpercaya dengan Takdirnya Allah Hidup Dan kehidupan kita Seperti inilah Yang terbaik Dan kita yakin Bahwa dengan hidup dan kehidupan kita Seperti ini Iman kita akan terjaga Hingga ajal menjemput kita Sehingga kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini Dan juga Menjadi orang yang sukses Mulia di akhirat Masuk surga Selamat dari neraka Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebih ya mohon maaf Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan Ada manfaat dan barokahnya Untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh